Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, masih di channel saya, masih bersama Mas Koprot. Silahkan di like, subscribe, dan komen. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dan diberi rezeki yang melimpah. Berkah Barokah, Amin. Oke, untuk kali ini saya akan berbagi resep ala saya, memasak tempe. Tempe Lombok Ijo, atau biasanya di tempat saya menyebutnya, empis-empis tempe. Oke, untuk bahannya sendiri, disini ada tempe, tempe yang sudah dipotong-potong dan digoreng. Ada juga air santan, ini ada juga kecap, kecap, garam, nanti kita gunakan seperlunya, gula merah, gula jawa yang sudah diiris-iris, supaya cepat larut. Kali ini saya pakai micin, untuk bumbu yang utama ini, bumbu andalan saya, ulegan bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, dan ketumbar di ulep. Ada juga potongan lengkuas, daun salam, serai, dan tak lupa pakai lombok ini. Saya menggunakan lombok ijo, sedikit ada merah-merahnya, pakai cabai merah juga tidak apa-apa. Empis-empis tempe. Mari kita lanjut proses untuk memasaknya. Langkah pertama, saya tumis dulu, apa ini, bumbu uleganya, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan merica. Ditumis sampai harum. Terus dioda aduk. Setelah seperti ini, sedikit buka kuningan, baru kita masukkan cabai, serai, lengkuas, dan daun salam. Lanjut kita tumis lagi. Sampai cabainya benar-benar layih. Saya tidak menggunakan jahai, karena kejam tidak punya. Tumis terus sampai layuk. Setelah cabainya layuk, kita masukkan gula merah, micin, dan garam. Aduk lagi. Tak lupa, tambahkan kecap manis. Dan aduk-aduk terus. Tambahkan sampahnya. Parut dulu ini, buat mengarutkan gulanya. Di tempat aku namanya empis-empis tempe. Mungkin di tempat lain menyebutnya sayur tempe lombok hijau. Lanjut, kita sekarang masukkan tempe-nya. Ditambahkan apa ini? Misal ditambahkan hati ampela atau usus ayam, mungkin lebih mantap jadinya. Basisnya empis-empis tempe, tapi menyebutnya empis-empis tempe ati ampela. Bila ditambahkan, ati ampela. Ditambahkan lagi santannya. Masukkan semua. Kita masak sampai mendidik. Mendidik. Dan benar-benar bumbunya meresap. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Selamat mencoba. Bila Minat dengan resep saya ini. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Tunggu sampai mendidih. Beberapa menit lagi. Meresap sempurna ke dalam tempe. Sampai air kuahnya sedikit menyusut. Empis-empis tempe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.